Intro Kali ini kita akan berbicara tentang Muhammadiyah dan Islam Indonesia Muhammadiyah sering disebut orang sebagai organisasi terbesar kedua setelah NU Walaupun dari sudut usia, Muhammadiyah itu lebih duluan berdirinya dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh G.H.J. Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya di Yogyakarta Dan Muhammadiyah ini pertama-tama ya dia pengikut Ahlu Sunnah Waljamah juga Tapi Muhammadiyah ini lebih menekankan pada pemurnian Ataupun misi pokoknya itu adalah Tajdin Tajdin itu adalah pembaharuan Apa yang dimaksud dengan pembaharuan Muhammadiyah? Pembaharuan itu seungguhnya adalah pemurnian Yaitu pemurnian Islam Indonesia itu dari apa yang dulu disebut oleh G.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah sebagai TBC TBC itu apa? Tahyul, Bid'ah dan Khurafat Tahyul, Bid'ah dan Khurafat Nah itu tujuan pokok dari Muhammadiyah sejak berdiri Sampai sekarang ya masih itu tujuannya gitu Dan dilihat dari konteks Tujuan Muhammadiyah itu Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdin Maka Muhammadiyah itu seungguhnya sebuah organisasi salafi Organisasi salafi itu apa? Yaitu yang menekankan Islam yang murni Bahwa kaum muslimin itu harus menjauhkan diri dari Tahyul, Bid'ah dan Khurafat Dan hanya mengamalkan Islam yang murni Nah memang belakangan ini Kalau orang berbicara salafi Maka salafi itu selalu disebut sebagai gerakan keras gitu ya Gerakan keras, gerakan yang radikal Radikal karena ingin memurnikan Islam dengan cara-cara yang keras gitu Seperti katakanlah pendahulunya itu adalah gerakan wahabi Wahabiyah di Arabia pada akhir abad 18, awal abad 19 Tapi penting dicatat bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi salafi Tidak mengadopsi cara-cara kekerasan gitu Di dalam upaya memurnikan Islam Itu beda yang paling pokok, paling mendasar Antara Muhammadiyah yang memiliki paham pemurnian Islam Dengan gerakan-gerakan salafi lain termasuk wahabi Nah Muhammadiyah tidak menempuh cara-cara kekerasan di dalam memurnikan Islam Tapi menempuh cara yang damai gitu Untuk memurnikan Islam Cara yang damai itu apa? Adalah melalui pendidikan, melalui pelayanan sosial Dan oleh karena itulah Sejak Muhammadiyah berdiri Yang dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam upaya mendidik Mencerdaskan Nah pada gilirannya memurnikan Islam Itulah melalui pelayanan sosial Muhammadiyah mendirikan rumah sakit Mendirikan klinik Mendirikan pantiasuhan Mendirikan sekolah-sekolah Dan sekolah-sekolah Muhammadiyah ini Malah meniru cara-cara modern Jadi sistem pendidikan yang diambil itu adalah sistem pendidikan Belanda Jadi model-model sekolah Belanda itu diambil semua Tapi kemudian Muhammadiyah Memasukkan pelajaran agama Karena kalau di dalam sekolah Belanda yang aslinya itu Tidak ada pelajaran agama Itu betul-betul sekolah sekuler Tapi Muhammadiyah mendirikan sekolah model Belanda Tapi memasukkan pelajaran agama Islam ke dalamnya Kedalam kurikulumnya Itulah yang disebut dengan Misalnya saja HIS Sekolah HIS Belanda Tapi made the Quran Dengan tambahan pelajaran Al-Quran Maksudnya itu adalah pelajaran agama Jadi oleh karena itulah Muhammadiyah ini salah satu peran pentingnya adalah Mendirikan cikal bakal Lembaga pendidikan Sekolah-sekolah yang sekarang ini kita kenal sebagai sekolah Islam Jadi memang Muhammadiyah pada masa awalnya tidak mendirikan pesantren Pada masa awalnya tidak mendirikan madrasah Tapi yang didirikan terutama itu adalah Sekolah-sekolah yang bisa kita sebut sebagai sekolah Islam Yaitu sekolah-sekolah Muhammadiyah Nah memang Gerakan atau amal usaha Muhammadiyah dalam pendidikan ini sangat fenomenal Saya sering mengatakan di dalam berbagai konferensi Terutama di luar negeri bahwa Muhammadiyah itu sangat kaya dengan Lembaga-lembaga pendidikannya Sejak dari Taman Kanak-kanak Ataupun Raudatul Adfal Sampai ke Perguruan Tinggi Muhammadiyah ISDELAJES Islamic Educational Organization in the World Organisasi pendidikan Islam terbesar di dunia Terutama untuk pendidikan umum Pendidikan modern Pendidikan yang berbasiskan barat Nah tentu saja pada pihak yang lain Kita punya NU yang merupakan Organisasi terbesar Dengan kiai-kianya yang memiliki Pesantren Yang jumlah pesantren itu Dan juga madrasah Itu terbesar di seluruh dunia Kita bersyukurlah dengan kehadiran Muhammadiyah yang saling melengkapi Dengan NU Muhammadiyah itu melahirkan Ulama kitab putih Keluaran dari sekolah-sekolah Muhammadiyah atau yang lainnya Tapi juga mengetahui Memahami ajaran Islam Bisa mendawakan Islam Tetapi sering disebut sebagai Ulama kitab putih Sementara NU Melahirkan ulama-ulama Kitab kuning Yang itu dibesarkan Dididik di lingkungan madrasah Di lingkungan pesantren Sehingga kemudian Kedua organisasi ini Saya kira merupakan warisan Yang sangat berharga Yang sangat penting Tidak hanya bagi masa silam Islam Indonesia Tapi juga masa kini Dan masa yang akan datang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!